Intro Hai friends, aku Dr. Levi Hari ini kita akan bahas tentang Pedoma Tata Laksana Program Percontohan Profil Aksis Prapajanan alias PrEP untuk orang-orang yang beresiko terinfeksi HIV di Indonesia Yaudah, gak usah lama-lama, langsung aja ya kita bahas pedoman ini Sejalan dengan target global untuk eliminasi epidemi HIV pada tahun 2030 yang kita kenal bersama dengan 3-0, salah satu pilihannya adalah Zero New Infection Artinya diharapkan nih pada tahun 2030 nanti gak ada lagi nih kasus-kasus baru HIV Nah, untuk bisa mencapai ini WHO merekomendasikan terapi kencegahan atau profilaksis dengan menggunakan ARV, Anti Retroviral Virus Nah, kita kenal terapinya sebagai PrEP Pre-Exposure Profilaksis atau kalau di bahasa Indonesia kan jadi Profilaksis Prapajanan PrEP ini sebagai bagian dari metode pencegahan yang sudah ada selama ini Jadi PrEP akan melengkapi metode-metode yang sudah ada sebelumnya di Indonesia untuk mencegah penularan kasus baru HIV di Indonesia Buku ini dibuat sebagai pedoman dan acuan untuk tata laksana program percontohan PrEP di Indonesia Nah, dijelaskan nih di buku ini Buku ini bisa digunakan oleh semua pihak Baik tenaga kesehatan, pendidik sebaya, ataupun pengguna PrEP sendiri Aku udah coba rangkum nih teman-teman menjadi 11 poin materi KIE yang teman-teman perlu ketahui tentang PrEP Kalau gitu gak usah lama-lama langsung aja kita bahas ya 11 poin ini Oke, kita mulai dari pengertian PrEP adalah singkatan dari Pre-Exposure Profilaksis Kalau di bahasa Indonesia kan jadi Profilaksis Prapajanan Sama-sama nih singkatannya jadi PrEP Baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia Nah, PrEP ini adalah penggunaan obat anti-retroviral virus atau ARV pada seseorang yang tidak terinfeksi HIV sebelum orang tersebut terpapar atau terpajan HIV sehingga nantinya orang tersebut diharapkan tidak terinfeksi HIV Jadi digunakan oleh seseorang yang status HIV-nya negatif dan diminum selama orang tersebut dalam resiko tinggi tertular HIV Tujuan utama pemberian PrEP adalah untuk mengurangi resiko penularan HIV pada orang-orang yang beresiko tinggi tertular HIV Jadi ketika seseorang sudah tidak berada di resiko tinggi tertular HIV PrEP bisa dihentikan Artinya PrEP tidak harus dikonsumsi seumur hidup Nah, harapannya dengan pemberian PrEP ini bisa memutus mata rantai penularan kasus-kasus baru HIV sehingga 3-0 pilar pertama 0 new infection bisa tercapai Terus siapa saja yang disarankan untuk bisa menggunakan PrEP ini? Yang pertama adalah laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau LSL Yang kedua adalah wanita pekerja seks atau WPS Yang ketiga adalah wari atau transgender Yang keempat adalah pengguna narkoba suntik atau penasun Yang kelima adalah pasangan serodiscorda artinya seseorang yang status HIV-nya negatif tapi memiliki pasangan yang status HIV-nya positif Selain itu, orang-orang tersebut juga harus memiliki kriteria resiko lebih tinggi Jika seseorang memenuhi kriteria-kriteria tersebut tahap selanjutnya adalah penampisan kelayakan secara medis oleh petugas kesehatan Nah, nanti petugas kesehatan akan melihat apakah kamu memenuhi kriteria secara medis Yang pertama adalah nanti kamu akan dicek status HIV-nya Jadi, kembali lagi ya tadi bahwa PrEP ini digunakan oleh seseorang yang status HIV-nya negatif Artinya, syarat utamanya adalah pemeriksaan dari tes HIV kamu harus negatif Yang kedua, tidak ada indikasi memiliki infeksi HIV output Artinya kamu nggak ada nih, akhir-akhir ini tindakan beresiko Nah, yang ketiga adalah memang memiliki substantial risk atau memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi HIV Dan yang keempat adalah tidak ada kontraindikasi dengan regimen PrEP yang ada di Indonesia Yaitu tenofovir dan M3-citabin Terus, kalau ngomongin soal efektivitas, seberapa efektif sih penggunaan PrEP ini? Nah, ternyata sudah dilakukan nih penelitian secara klinis Ada 10 penelitian yang menyelibatkan 18 negara menunjukkan hasil yang alhamdulillah sangat baik Ketika seseorang mengonsumsi PrEP dengan regimen tenofovir dan M3-citabin Itu menunjukkan bisa mencegah infeksi baru hingga 90% Terus juga nih, PrEP dengan berbasis tenofovir ternyata memiliki efek samping yang ringan Dan biasanya menghilang dalam minggu pertama penggunaan Dan aman digunakan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui Hal yang sering kita takutkan adalah terjadi resistensi dengan obat antiretroviral virus ketika kita menggunakannya sebagai PrEP Tapi ternyata dari penelitian, ini adalah hal yang uncommon Artinya jarang banget terjadi Bahkan cuma 1 banding seribu terjadi resistensi dengan HIV Dan ini ketika ditelusuri ke belakang, orang yang mengalami reksi seksi ini ternyata mengalami infeksi HIV akut awalnya ketika dia akan menggunakan PrEP Hubungan PrEP dengan IMS lainnya, infeksi menular seksual lainnya Yang ingin mengakses program percontohan PrEP di Indonesia Jadi teman-teman, teman-teman bisa mengakses program percontohan PrEP di Indonesia melalui 2 jalur utama Yaitu melalui komunitas ataupun melalui langsung layanan PDP HIV Jadi pemerintah sudah menunjuk layanan-layanan percontohan sebagai pemberi layanan program PrEP di Indonesia Nah, alurnya seperti apa? Ini dia Untuk program percontohan PrEP di Indonesia, sudah terpilih 7 provinsi yang dipilih oleh Pementerian Kesehatan sebagai tempat program percontohan PrEP di Indonesia Di mana saja? Pertama adalah di DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIA Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Bali Di mana saja layanan yang terpilih? Ini dia, teman-teman Jadi, di layanan-layanan ini teman-teman bisa mengakses program percontohan PrEP di Indonesia Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah merekomendasikan obat-obatan yang mengandung tenofofir Itu bisa digunakan untuk pencegahan HIV pada orang-orang yang memiliki resiko tinggi tertular HIV Nah, kalau di Indonesia sendiri, yang digunakan sebagai PrEP adalah kombinasi antara tenofofir dan M3-citabin Untuk cara mengonsumsi PrEP sendiri ada 2 cara Yang pertama adalah dengan regimen harian, yang kedua adalah regimen event-driven Pemeriksaan laboratorium wajib yang harus teman-teman lakukan ketika akan mengakses PrEP adalah tes HIV Dan harus dipastikan hasilnya adalah negatif Ada pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium lain yang menyesuaikan kondisi dari masing-masing calon pengguna PrEP Antara lain adalah IMS, kemudian hepatitis B, hepatitis C, dan creatinine Untuk merangkum pemahaman teman-teman, aku mau menegaskan beberapa hal nih Mungkin teman-teman agak bingung ya Antara PrEP, ART, antiretroviral virus terapi, dan kalau pernah dengar PEP Postexposure Prophylaxis, kalau bahasa Indonesia adalah P3 Pengobatan Pasca Pajanan Nah, persamanya tiga-tiganya itu menggunakan antiretroviral virus drug Jadi menggunakan pengobatan ART Bedanya, kalau PrEP digunakan untuk seseorang yang status HIV-nya negatif dan sebelum terpajan HIV Sedangkan kalau ART, antiretroviral virus terapi, itu digunakan untuk seseorang yang status HIV-nya positif Artinya sudah HIV, dan ARV-nya sebagai pengobatan HIV-nya Dan yang terakhir adalah PEP Post Exposure Prophylaxis Ketika seseorang baru saja terpajan atau melakukan tindakan beresiko dan terpapar HIV Digunakan dalam 72 jam pertama untuk mencegah HIV-nya itu benar-benar menginfeksi orang tersebut Nah, itu untuk PEP atau P3 Nah, di awal aku udah bilang kan, PEP ini bisa dihentikan ketika seseorang sudah tidak berada dalam resiko tinggi tertular HIV Lebih lengkapnya apa aja sih yang akhirnya bisa menghentikan seseorang menggunakan PEP? Ini dia Nah, beda dengan ART yang harus digunakan seumur hidup sebagai pengobatan HIV pada orang yang status HIV-nya positif PEP ini bisa dihentikan ketika sudah tidak beresiko Dan ketika someday orang tersebut beresiko lagi, bisa kok memulai lagi PEP-nya Jadi, PEP itu bisa memulai, berhenti, dan memulai kembali Dan tenang aja, seseorang yang sudah memulai PEP kemudian berhenti dan ingin mengakses PEP lagi Karena berada di resiko tinggi terkena HIV itu masih efektif dan tidak menyebabkan resistensi Hal ini berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah ada Di program percontahan PEP di Indonesia pun bisa ketika seseorang yang sudah berhenti kemudian menggunakan PEP lagi Asalkan berhentinya memulainya sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan dalam buku pedoman tata laksana Profilaksis perapajanan untuk orang-orang beresiko tinggi terinfeksi HIV di Indonesia Nah, itu dia 11 poin penting yang sudah aku rangkum dari buku pedoman tata laksana Program percontohan profilaksis perapajanan alias PEP untuk orang-orang beresiko tinggi terinfeksi HIV di Indonesia Jadi teman-teman aku harap bisa belajar banyak tentang PEP dari video ini ya Dengan PEP ini diharapkan kita bisa bersama-sama mengeliminasi epidemi HIV di dunia pada tahun 2030 sesuai dengan target global Dan semoga yang sudah nonton jadi lebih teredukasi tentang PEP See you ketemu lagi sama aku 3 hari lagi dengan topik sek edukasi yang lebih daging lagi Kalau gitu sampai jumpa, see you ya! Selamat beristirahat!